Pensiunan siap-siap adakah bergembira bagi pensiunan? Dikabarkan pensiunan PNS akan mendapatkan tunjangan yang disebut-sebut atau yang dijuluki sebagai tunjangan emas. Kapan pencairannya? Dan berikut informasi selengkapnya. Anda adalah seorang pensiunan PNS? Jika iya, maka Anda harusnya bersuka cita. Karena akan mendapatkan tunjangan menarik yang disebut-sebut sebagai tunjangan emas. Bukan, ini bukan tunjangan pensiunan PNS 2024 biasa seperti tunjangan pangan ataupun gaji pokok pensiunan bulanan. Dijamin, yang satu ini akan membuat para pensiunan PNS tersenyum. Pasalnya, nominalnya juga tidak main-main banyaknya. Dibandingkan tunjangan beras pensiunan ataupun yang lainnya, yang satu ini jauh lebih menggiurkan daripada itu semua. Ini memiliki bobot nominal yang jauh lebih besar. Komponennya saja ada banyak. Bukan cuma satu atau dua, namun ada empat komponen berbeda di dalamnya. Keempat komponen tersebut akan dicairkan dalam satu waktu. Dan semua dananya akan ditransfer langsung kepada para pensiun. Dalam tunjangan satu ini akan meliputi empat tunjangan lainnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Tunjangan keluarga, Tunjangan pangan, Tambahan penghasilan, Dan gaji pokok pensiunan. Apa nama dari tunjangan ini? Ya, nama dari tunjangan ini tidak asing tentunya bagi para pensiunan ataupun penerima pensiun. Ini merupakan salah satu tunjangan pensiun tahunan pemerintah berikan secara rutin yang mana akan dibayarkan cuma satu kali dalam satu tahun. Komponen yang ada di dalamnya juga mirip dengan THR. Ya, komponen yang ada di dalamnya juga mirip dengan THR. Kemudian, Kabarnya, Pensiunan PNS golongan tertentu bisa mendapatkan jutaan bahkan belasan juta rupiah. Ya, Jadi nominalnya sangat menggiurkan. Dapat jutaan bahkan belasan juta rupiah untuk golongan tertentu. Jadi tidak semua golongan. Bagaimana? Apakah Anda tertarik? Tentu saja akan ada banyak orang yang menyukai tunjangan satu ini dibandingkan yang lainnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga menyukai yang satu ini? Atau ada tunjangan lain yang Anda harapkan? Adapun nama tunjangan ini yang sampai dijuluki tunjangan emas adalah gaji K13 Pensiunan PNS. Yang mana? Bagaimana informasi terakhir bahwa gaji K13 Pensiunan PNS akan cair pada bulan Juni mendatang yang artinya tinggal kurang lebih satu bulan lagi yang diumumkan langsung oleh pemerintah. Nah, jadi tunjangan pensiunan PNS super besar yang akan cair bulan depan ini adalah gaji K13 sampai-sampai dijuluki sebagai tunjangan emas. Nah, para pensiunan PNS tentu harus bersiap. Gaji K13 akan cair pada Juni 2024. Kabar gembira ini disampaikan langsung oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2024. Tak hanya PNS Pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 juga akan mendapatkan gaji K13 ini. dilanjutkan dengan PNS, P3K, TNI, Polri, penerima pensiun, penerima tunjangan, dan CPNS bisa menikmati gaji K13. Aturan ini sebagaimana ditetapkan dalam PP nomor 14 tahun 2024 yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2024 lalu. Lantas berapa nominal yang akan diterima tenang, kita akan bahas termasuk 4 komponen gaji K13 yang akan didapatkan. Pertama adalah Pensiun Poko. Anda akan menerima pensiun Poko sesuai dengan aturan terbaru setelah mengalami kenaikan. tunjangan keluarga yang terdiri dari tunjangan suami atau istri 10% dan tunjangan anak 2%. Ketiga, tunjangan pangan. Meskipun nominalnya tidak besar, meskipun tunjangan beras ini juga menambah penghasilan Anda. yang keempat yang keempat tambahan penghasilan atau Tamsil. Tamsil ini akan didapatkan untuk pensiunan PNS. Lalu tanggal berapa pencairannya? Sayangnya, pemerintah masih belum memberikan tanggal kepastian kapan kapan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS sair. Namun, Anda bisa melakukan pengecekan secara berkala pada rentang waktu 1 sampai tanggal 15 Juni 2024. Tak perlu khawatir, karena estimasi pensairan memang akan dilakukan pada Juni 2024 mengacu pada PP nomor 14 tahun 2024. Nah, itulah tunjangan yang diseduluki sebagai tunjangan emas sekaligus tanggal pencairannya dan 4 komponen yang telah kita bahas walaupun sampai saat ini tanggal pencairannya belum diumumkan jadi Bapak Ibu bisa mengecek dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Juni karena sekarang sudah tanggal 2 artinya sekitar 28 hari lagi Bapak Ibu sudah mulai bersiap-siap untuk menerima tunjangan yang dijuluki sebagai tunjangan emas tersebut pelajukan yang seperti tanggal 16 menyen